Masud, subscriber-mu banyak yang tanya Tanya apa? Tanya bibit sangkok Udah pada jadi apa belum? Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi ceritanya hari ini kita mau kemana Masud? Ini yang enak Mau endang-endang kebun guys Nah, ini kita sudah sampai ya Ujung-ujung sudah sampai aja ini teman-teman Nah, ini kita sudah berada di depan kebun ya teman-teman Nah, jadi sekarang aku sudah berada di dalam kebun jambu ya Dan mau lihat-lihat perkembangan tanaman jambu seperti apa Bisa dilihatkan Masud jambunya seperti apa Tuh teman-teman, ini sudah mulai muncul Panu ya, bunga ya Sudah merintis-merintis Ih, sudah merintis-merintis sih teman-teman lagi Wah, banyak ya Alhamdulillah ini Ngisar ya enak parah? Oh ya Allah, saya ngisar juga buahnya Ini tuh Ini teman-teman Nah, kita sekarang mau lihat di pohon sebelah sini ya Kira-kira sudah mulai muncul apa belum nih Dan Alhamdulillah ini sudah mulai muncul ya teman-teman bunganya Tuh Terus kita merintis-merintis guys Nah, jadi jambunya itu dipasangin paranet seperti ini ya Atau aku nyebutnya itu insegnet atau sekrinet ya Dan dipasangin seperti ini tuh biar gak ada hamanya teman-teman Makan buahnya ya teman-teman jenisnya Ini maksudnya hama lalat buah ya Jadi kalau udah dipasangin paranet seperti ini Jadi gak ada lalat buah yang bisa masuk Tuh, aman banget pokoknya teman-teman Biasanya kan dibungkus sama plastik ya Buahnya biasanya Nah, ini juga ada yang udah matang teman-teman Wah, ini bunga yang dulu ini Udah matang ini Ini yang ada di bawah juga ada Tuh Muera merona ya teman-teman Oh, kemarin ada yang beli Ada yang pesen 5 kilo nanti tak Ambilin lah Lumayan ya 25 kilo Eh, 25 kilo Lumayan 25 ribu dikali 5 kilo ya Berapa itu Dan? Lumayan 125 ribu Tuh, golek ceperan guys Ya gak apa-apa ya guys Ya Allah Ini udah waktunya ngobat ini Ngobat Rumput Suketewes jukur-jukur loh guys Nah disini juga menggunakan pupuk Kompos ya teman-teman tuh Seperti ini Dan disini kalian tahu gak Baunya seperti Anu ya Seperti Kotoran Ayam Ya memang Ini kan memang Dari kompos kotoran ayam Jadi ambu newes Hmm, semerbak Menggoda sekali Ya mas'ud Perkembangannya Disini udah mulai muncul Tengah Eh, ulur rata Leku Mas'ud Subscribermu banyak yang tanya Tanya apa? Tanya Bibit sangkok Udah pada jadi apa belum? Belum Belum jadi teman-teman Nih, tolong dilihatkan dong Bibitnya seperti apa Oh, inilah teman-teman Masih Anu ini Belum Jadi nih Jadi kalian harus sabar ya Ini udah mulai muncul Anu ini ya Apa jenisnya ini? Akar Ya Jadi kalian sabar aja ya teman-teman Kalau mau beli Ini udah dipastikan Bibitnya Bibit unggul Ini teman-teman Bibit Jambu citra Yang jumbo Ini sudah mulai muncul Bunga lagi Ini ya Tuh Ini Wah Jadi Kita itu udah Berapa hari Mas? Empat hari ya Empat hari Nggak ke kebun Soalnya Bojoku kan Nganu ya teman-teman ya Bojoku kan habis sakit Jadi Nggak ke kebun Empat hari Ya Jadi alhamdulillah Empat hari Kita nggak ke kebun Terus ke kebun Perkembangannya Sudah lumayan bagus ya Maksud ya Tuh Oh ini harus Oh ini Bekas obat kemarin Ini udah diobat Tuh Banyak Ulat daunnya itu Tapi kemarin Udah diobat ini Empat hari yang lalu Maksud tapi Tapi udah pada mati-mati Terus padang Ngelele Ular-ular Terus padang Ngelele Semua Astagfirullahaladzim Maksud Dolo entah Lihatan gak Ambro Apa Aku jenengnya Tugel Oke Tapi Mas Maksud Akarnya Mas Muncul loh Tapi Tugel Pange Gak apa-apa Ya Bagus ini Temen-temen Ya Allah Alhamdulillah Wasyukurillah Mau kan Anak jambu Semateng Maksud ya Anak Anak jambu Semateng Apa Dopa Ayol Anak pesen Alimangke Soalnya Ya Katanya Ya Lumayan Ya Lumayan Guys Ya 5 kelo 5 kelo 25 ribu Sekelonya Berarti 125 ribu Ya Kan lumayan ya Temen-temen Ya Jadi nanti Dipetik aja Nanti Tapi nanti aja Kita petiknya Temen-temen Kita ke lokasi Berikutnya Dulu ya Sebenarnya Ini udah Kita Lihat-lihat Perkembangan jambu Ini udah Ke lokasi yang kedua Ya temen-temen Tadi Kalo Kasih yang pertama Tadi gak aku Record Oh ya temen-temen Kalian Kemarin Ada yang Komentar ya Katanya Alah Banyak Ngomong Gitu ya Kalian ya Gak tau siapa Kemarin yang Komentar kayak gitu Ya iyalah Temen-temen Namanya juga Ngonten Aku Masa Cuma Diem Masa gak Boleh ngomong Namanya juga Ngonten ya Ngomong lah Kalo diem ya Gak usah Ngonten Gimana sih Kalian Temen-temen Kalian Kalo gak Suka sama Video aku Ya Di sekit aja Tapi kalo Kalian yang Suka sama Video aku Aku mengucapkan Terima kasih Banyak Pokoknya Temen-temen Namanya Aku juga Masih belajar Ngonten Ini Di kebun Ya Wes Kita kemana Lagi Nyalak Banyu Jadi ini Kurang Airnya Temen-temen Harus Dialiri Air Tapi berhubung Disini Gak ada Hujan Sama Sekali Kemarin Padahal Sudah Sudah Turun Hujan Tapi Cuma Berapa Hari Sekarang Sudah Panas Lagi Gak ada Hujan Jadi Nanti Kita Beli Air Temen-temen Ada Di sebelah Itu Punya Kayak Sumur Bur Itu Pakai Apa Sibel Pakai Sibel Itu Sumur Pakai Sibel Jadi Beli Air Disitu Aja Kita Sedot Airnya Nah Ini Sudah Mulai Muncul Bunga Ya Temen-temen Jadi Di setiap Pohon Pasti Ada Cangkok A Temen-temen Walaupun Cuma Satu Dua Kita Ambil Bagian Yang Bisa Dicangkok Toler Banyak Disini Temen-temen Aku Juga Heran Ini Tak Sambil Duduk Ternyata Sudah Temen-temen Yuk Kita Lanjut Ke Lokasi Berikutnya Kita Keluar Dulu Yuk Kita Keluar Dulu Jadi Kalian Jangan Kemana-mana Ikutin Kita Terus Kita Keluar Selambu Selambu Pengantin Nah Ini Ditutup Dulu Pakatnya Ini Sama Suami Aku Malah Malah Gembo Emang Hilang Wes Temu Kalian Jangan Bosen-bosen Ya Temen-temen Lihat-lihat Konten Aku Lihat-lihat Video-video Aku Kalau Kalian Suka Jangan Lupa Ya Dibantu Di Subscribe Like Share Dan Comment Agar Kita Lebih Semoga Lagi Dalam Membuat Konten Video Ya Maksud Ya Oke Oh Ya Temen-temen Jadi Suami Aku Kan Tidak Pakai Mikrofon Jadi Nanti Misalnya Dia Ngomong Itu Kan Suaranya Kelihatan Kecil Banget Berbeda Ya Sama Suaraku Bayan Ter Oke Kita Lanjut Ke Lokasi Berikutnya Ya Kita Ke Lokasi Berikutnya Jalan-Jalan Jalan-Jalan Gak Usah Nengan Nengan Ya Gak Usah Ke Pantai Di Sawah Aja Udah Seneng Oke Kita Tutup Dulu Ya Kita Lanjutkan Aja Setelah Kita Sudah Sampai Di Lokasi Ketiga Oke Stay Ters Video Kita Nah Kita Sudah Sampai Ini Teman-teman Di Lokasi Berikutnya Ya Kita Turun-durun Dari Sepedah Berapa Jadi Tanaman Jambu Citra Kita Ini Yang Sebelah Sini Berumur Sembilan Bulan Ya Teman-teman Seperti Ini Tuh Besok Ini Kalau Sudah Muncul Bunga Besok Langsung Dipasang Paranet Atau Skrinet Ini Jambunya Kelihatan Subur Banget Ya Teman-teman Tuh Ini Luasnya Setengah Ya Untuk Jumlah Pohonnya Disini Ada 268 Batang 248 248 Asal Bisa Kesentar Nah Ini Berhubung Kita Sudah Berada Di Ujung Barat Ya Teman-teman Kita Kan Tadi Berangkat Dari Ujung Timur Nah Sekarang Sudah Berada Di Ujung Barat Jadi Kita Kembali Lagi Ke Ujung Timur Teman-teman Kita Pulang Dulu Terima